Hai beristalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Jumlah lagi bersama Bunda Tika dan Bunda Ani sebelum kita memasuki kegiatan hari ini ya Bunda kita berdoa dulu teman-teman iya yuk Sika berdoa tangan diangkat kepala ditundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minasyaikoni rojim bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi rohkawabil islami dinawari Muhammadin Nabi Yahuwa Rasulullah Raffi sidani ilma mawarizugani Fatma Amin Ya Rabbala Amin nah minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-8 wajah kecetan ya Alhamdulillah nah untuk tema minggu ini yaitu kebutuhanku dengan subtema makanan dan sub-subtemanya yaitu nasi kita akan setelah itu pasti pakai nasi ya teman-teman jadi nasi itu kebutuhan pokok ya iya makanan nah kita itu harus mengonsumsi empat sehat lima sempurna yang pertama itu ada nasi ada pauk-pauk ada salat ada buah ya kelima susu ya Bunda nasi nasi itu terbuat dari apa ya nasi itu terbuat dari padi terus diselat Bunda terus jadi beras nah selat jadi beras kemudian dimasak ya Bunda dimasak jadi nasi terus nasi itu banyak macam lah Bunda ada nasi putih ada nasi merah terus kalau diolah bisa jadi nasi goreng ya nasi kuning juga terus banyak lagi ya teman-teman nah Bunda Tika dan Bunda Arni adalah kubur teman-teman seperti apa kita ikuti ya 123 aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat semasa aku bayi selalu diberi asing makanan bergisi dan imunisasi berat badanku ditimbang selalu posyanduman nunggu setiap waktu bila aku diare ibu selalu waspada pertolongan oralis selalu siap sedia nah seperti itu lagunya nanti bisa dipraktekan sendiri di rumah untuk hari ini kita disintra apa sih Bunda hari ini kita belajar disintra imta ya untuk hari ini kita akan belajar untuk kakak TKA yaitu memasangkan gambar makanan dengan bilangan Arab teman-teman nanti udah-udah menyiapkan gambarnya ya gambar macam-macam nasi terus nanti kita pasangkan ke bilangan Arabnya gitu terus untuk kegiatan kakak TKB apa Bunda nah kakak TKB hari ini yaitu menggambar makanan sehat nah salah satunya itu adalah nasi nah nanti dikasih tulisan ya teman-teman jadi dikasih tulisan bahasa Indonesia nya dan bahasa Arab dan teman-teman juga menulis dikasih tulisannya ya biar lebih lancar oke sekarang kita ke sentra imta ya Bunda ya untuk kegiatan kakak TKA hari ini yaitu memasangkan gambar makanan dengan bilangan Arab teman-teman di sini Bunda sudah menyiapkan gambar-gambar ya ini yang pertama ada gambar nasi nasi putih terus ini ada nasi kuning ini nasi merah ini nasi goreng dan ini ada bubur ayam nanti kita berhitung dengan bahasa Arab teman-teman sebelumnya ini sudah Bunda siapkan angka Arabnya ya teman-teman ya ada angka 2 3 4 5 dan 6 tetapi kita menyanyi dulu untuk angka Arabnya yuk kita menyanyi bersama wahidun satu isna ini dua salah satun tiga harbaatun empat ham satun lima sitatun enam sabatun tujuh samanyatun delapan pisatun sembilan asyaratun sepuluh itu nama bilangan Arab selanjutnya kita langsung ke kegiatan yuk teman-teman kita potong ini dulu ya angkanya ya terima kasih Sekarang kita hitung yuk teman-teman Kita hitung dari yang pertama ya Satu, dua, tiga Tadi bilangan harapnya tiga apa ya teman-teman? Salah satu Mana angkanya? Ini teman-teman Terus selanjutnya yaitu Gambar nasi kuning Kita hitung bersama yuk Satu, dua, tiga, empat, lima Lima, tadi bahasa Arabnya apa ya teman-teman? Komsatun Terus mana angkanya? Ini teman-teman Terus selanjutnya yaitu gambar nasi merah Kita hitung bersama yuk Satu, dua Dua, tadi yaitu Isna ini Mana ya? Angka dua Ini teman-teman Selanjutnya yaitu nasi goreng Kita hitung bersama ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam tadi Si Satun Mana angka enamnya? Ini Selanjutnya yaitu gambar bubur ayam Kita hitung bersama yuk Satu, dua, tiga, empat Tadi bahasa Arabnya empat yaitu Arba Atun Ini angkanya Sekarang sudah selesai ya teman-teman Kita hitung bersama yuk Ini ada angka Salah Satun Homsatun Isna ini Sitatun Dan Arba Atun Oke Seperti itu teman-teman Nanti tinggal masang-masangin ya Nanti minta bantuan tuan Ayah dan bunda di rumah Jangan lupa kasih nama ya teman-teman ya Selamat mencoba Nah Kegiatan KKT KBR ini Yaitu menggambar nasi dan menulis huruf hijayahnya ya teman-teman Jadi disini ada gambar nasi Ada tulisan nasi N-A-S-I Dalam bahasa Indonesia Dan ada tulisan nasi Dalam bahasa Arab Nah nanti ditulis juga ya teman-teman Jadi seperti apa Nanti kita menggambarnya di sebelah sini Dan menuliskannya juga di sebelah sini ya teman-teman Nah disini bunda juga menyediakan ada sepidol Dan ada juga crayon Nanti teman-teman bisa menggunakan pensil Ataupun pensil warna juga gak apa-apa ya Oke Sekarang kita coba ya teman-teman Muzik 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 Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Nanti teman-teman bisa mempraktekan sendiri di rumah Oke selamat mencoba teman-teman Alhamdulillah Tadi ini sudah selesai ya bunda Untuk kegiatan di Sentra Inta Tadi kegiatannya gampang kan teman-teman Nanti bisa dipraktekan di rumah Bisa minta bantuan Ayah dan bunda di rumah ya teman-teman Kalau kesulitan Nah tadi kegiatannya apa ya bunda TKA? Untuk kegiatan kakak TKA tadi Yaitu memasangkan gambar makanan Dengan bilangan Arab teman-teman Dan kegiatan TKG tadi apa bund? Tadi kita sudah menggambar makanan sehat ya teman-teman Tadi bunda sudah mencobokkan Makanan sehatnya yaitu nasi Dan dikasih huruf hijayanya ya teman-teman Oke? Dan diwarnai Jangan lupa biar gambarnya lebih menarik Nah bunda TKA dan bunda Ani ada hadis ya teman-teman Yaitu hadis cara makan dan minum Rasulullah Gimana sih bunyinya bun? Kita baca bersama yuk Dari cara makan dan minum Rasulullah Laya serobat na'ahadukum to'ina Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri Jadi kalau makan dan minum itu harus duduk ya bunda Ani? Ya kalau kita makan dan minum tidak perlu sambil berdiri ya teman-teman Sesuai yang sudah Rasulullah ajarkan Nah demikian kegiatan hari ini Desain teraintap bersama bunda TKA dan bunda Ani Semoga bermanfaat dan semangat dalam mengerjakan tugasnya ya teman-teman Oke? Jangan lupa untuk selalu jaga terserahkan Dengan cara sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir Dan selalu pakai masker Dan menjaga jara Seri kaya dan menghindari kerumunan Tetap di rumah aja Oke? Sekian dulu Salam dari bunda Ani dan bunda TKA Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!